Gengster strategi sudah sampai ke Indonesia semua. Disambut fans Garuda, langsung dibuat jatuh cinta oleh fans Garuda. Yum Ki-hun tak menyangka akan hal ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong, telah tiba di Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia datang bersama semua asisten pelatih, termasuk pelatih khusus striker yang baru. Sebelumnya, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut telah dijadwalkan kembali ke tanah air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dia dipastikan datang sesuai jadwal bersama para asistennya. Sinta Yong tiba di Indonesia dan dijemput oleh staff PSSI serta penerjemahnya Jung Sok Su alias JJ. Mantan pelatih Song Nam Ilhaichun Ma tersebut terlihat tiba di Jakarta dengan memakai baju kaos berwarna krem dan celana hitam. Kedatangan Sinta Yong dan asistennya ini diungkapkan oleh penerjemah Timnas Indonesia, yakni JJ, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pelatih Shin datang bersama para asisten dan staff asal Korea Selatan. Asisten baru Sinta Yong, yaitu Yung Ki-hun, juga turut datang bersama rombongan. Seperti diketahui, belakangan ini, nama Yung Ki-hun ramai jadi perbincangan publik. Seusai namanya mencuat, jadi asisten Sinta Yong di Timnas Indonesia. Top skor Korean FAK pada 2019 tersebut didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker untuk Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Korea Selatan dengan catatan 57 kaps dan mengoleksi 5 gol tersebut, diharapkan memberikan angin segar buat lini serang skuad Garuda. Hal ini karena lini depan Timnas Indonesia dinilai masih tumpul, dengan didatangkannya Yung Ki-hun diharapkan ada perbaikan. Dan dengan adanya nama seperti Yung Ki-hun, para pelatih akan segera menyiapkan strategi terbaik mereka untuk kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, bergulirnya Liga 1 juga memberi mereka untuk memilih pemain sebelum Piala AFF dikulirkan. Karena STI juga telah menyisyaratkan akan memberikan jump terbang lebih untuk para pemain yang memiliki potensi di Piala AFF nanti. Namun, wajah pelatih baru Timnas Indonesia sebagai pelatih striker langsung dibuat shok dengan fans sepak bola nasional. Di bandara, mereka banyak sekali mendapatkan perlakuan khusus dari pecinta sepak bola. Dirinya tak menyangka bahwa akan seterkenal ini di Indonesia. Banyak yang menyapanya di bandara, tentu ini tak pernah dia dapatkan saat berada di Korea. Pelatih striker Timnas langsung dibuat jatuh cinta oleh Indonesia. Dirinya mengaku akan sangat bekerja keras untuk Indonesia. Dan ia akan memberikan yang terbaik untuk para penggawa Indonesia nanti. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Namun, saya harap akan ada dukungan terus untuk bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Ungkap Yum Ki Hun kepada media. Tak hanya disambut di bandara saja, namun pelatih striker Anjar ini ternyata mendapatkan respon positif di jejaring sosial yang diunggah oleh JJ. Berbagai macam komentar sambutan diberikan kepada Yum Ki Hun dan banyak pula yang menanti kejutan darinya. Akhirnya pojok kanan datang juga. Tulis sidap Waduh sudah kumpul re, menyala tim-tim nasku. Tulis soft milky Asik bawa pelatih baru. Tulis kartikan.ayu Full tim kurang coach nova. Tulis ishp Selamat datang kembali coach. Tulis You Milet Wah coach striker beneran diangkut. Tulis Ami 89 Moya Welcome Ki Hun, semoga lancar dan enjoy di sini. Tulis di naran Shintayong dan tim setelah ini bakal mempersiapkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan pertama di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sparks City Stadium Cudah pada 5 September mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!